Dalam keterangan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Judisial Review terhadap ADART Partai Demokrat hanyalah akal-angkalan kubu kongres luar biasa Deli Serdang yang dipimpin Kepala Staff Presiden Muldoko melalui proksinya dibantu advokat Yusril Isamahendra. Ahaye pun tak heran jika akhirnya gugatan yang dilayangkan kubu Muldoko akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Ahaye menegaskan Muldoko tidak memiliki hak untuk mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Menurutnya, apa yang dilakukan Muldoko itu telah menodai citra Presiden Joko Widodo serta menabrak etika keprajuritan. Judisial Review ADART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan pihak KSP Muldoko melalui proksi-proksinya yang dibantu pengacara Yusril Isamahendra. Tujuan akhirnya sangat jelas. Melakukan gerakan pengambil alihan ke pemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh pemerintah. Padahal jika kita analogikan Partai Demokrat ini sebagai aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025. Diketahui sebelumnya, Mahkamah Agung menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, ADART Partai Demokrat, Kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pendapatnya, MA menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan lantaran ADART Partai tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan. MA menilai, ADART Partai Politik bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal parpol yang bersangkutan. Selain itu, parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Terima kasih telah menonton!